Dan kita beralih ke kabar lainnya pemirsa, Korlantas Polri yang menggelar aksi sosial dengan membagikan ribuan paket sembako bagi masyarakat yang membutuhkan dalam rangka memperingati hari ulang tahun lalu lintas payangkara ke-68 tahun 2023. Ada pun total sembako yang diberikan kepada masyarakat diantaranya bakti sosial dari Ditlantas, Polda, jajaran 311 ribu paket. Bakti sosial religi sebanyak 807 di tempat ibadah dan pemberian bantuan air bersih sebanyak 64 kegiatan. Kekor Lantas, Tori, Irjenpol, Firman, Shanti, Budi bersama rombongan melaksanakan kegiatan penerahan sembako secara simbolis di lapangan Tosek, Sukapura, Robo, Linggo, Jawa. Hari ini kita sepakati untuk memberikan satu kegiatan bantuan sosial untuk Mabes Polri, kita sengaja memilih lokasi di sini. Karena kita kaitkan selain bantuan sosial ini dikaitkan dengan rangkaian hari ulang tahun Polantas yang jatuhnya tanggal 22 September, kita juga dalam rangka mendukung untuk pariwisata Indonesia. Kita tahu untuk pariwisata di Bromo ini didukung, boleh dibilang sepenuhnya oleh satu komunitas yang menggunakan angkutan kendaraan darat. Dan ini penting bagi kami, Kekor Lantas, untuk terus mengingatkan baik komunitas maupun masyarakat umum lainnya untuk bisa mengutamakan tentang faktor keselamatan dari sisi manusianya, kendaraannya maupun jalannya. Jadi hari ini kita pilih sebenarnya sudah dua bulan yang lalu, tapi kita perhatikan beberapa waktu kemarin di Bromo justru terjadi kebakaran hutan. Akhirnya kita harus bergeser ke lokasi ini, namun tidak mengurangi tentang sasaran bantuan sosial yang kita berikan. Jadi sekaligus apel keselamatan kita laksanakan sekaligus.